Bismillah, terima kasih sudah mau menonton video ini, tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat, saya tunggu sambil membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, subscribe dan hidupkan loncengnya Insyaallah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya Selamat menonton, syukran Assalamualaikum sahabat orang lain, Alhamdulillah Ketemu lagi sahabat, sudah 3-4 hari kita gak ketemu Dan sore ini sahabat, seperti yang saya sudah janjikan kemarin, kita akan Q&A Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan sahabat, ya walaupun tidak semua Mohon maaf untuk yang tidak dibaca pertanyaannya, semoga ada kesempatan di lain waktu Dan sekarang jam 5-10 menit Setelah tadi Alhamdulillah kita umroh yang kedua dari Biro Perjalanan yang Alhamdulillah dipercaya untuk kami bawa Kemudian, disini suasananya agak-agak bising sahabat, tapi gak apa-apa Semoga ini mengobati kerinduan sahabat-sahabat dengan Ka'bah Tapi sebelumnya sahabat, ya kita cari posisi yang paling nyaman Tapi sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya Jazakumullah khair, jazakumullah khair sahabat, jazakumullah khair Terima kasih banyak sahabat yang sudah subscribe, sahabat yang selalu nonton Sahabat yang sudah like, sahabat yang sudah komen, sahabat yang sudah dislike Sahabat-sahabat yang sudah komen baik dan tidak baik semuanya Jazakumullah khairul jazak Tidak ada satu titik pekerjaan pun sahabat yang kita lakukan Yang disiasiakan oleh Allah SWT Artinya setiap kebaikan pasti Allah balas kebaikan Begitu juga sebaliknya Oke sahabat pertanyaan pertama dari Luki underscore Sintia Lagi musim hujan kah? Kak disana kebetulan tanggal 8 Desember berangkat Sebenarnya disini tidak ada musim hujan Yang ada hanya musim panas sama musim dingin Tapi Alhamdulillah sudah 2 minggu yang lalu pernah hujan sekitar 2 atau 3 kali Jadi sekarang ini sudah mulai masuk musim dingin Kemudian pertanyaan dari ikbal.sy Bagaimana ceritanya Ustadz bisa pergi ke Arab Saudi Dan jadi mutawib jamah umroh dan jamah haji disana Ikut orang atau daftar kemana dan apa syarat-syaratnya Tolong diceritain Ustadz Jadi ceritanya dulu sampai disini itu setelah lulus aliyah Di pesantren kemudian Alhamdulillah Kalau dulu pada tahun 2008, 2009, 2010 itu kebetulan ada visa Kalau orang-orang menyebutnya dulu visa bebas lah Jadi kita beli visa nih Kemudian berangkat dari Lombok ke sini Dan setelah itu kemudian disini Kita izin perpanjang surat tinggal dan lain sebagainya Itu saja sih syaratnya Kemudian ada pertanyaan dari army.jundullah Apakah kalau kita berdiri di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah Tapi jaraknya agak jauh beberapa meter masih disebut multazam Jadi sahabat multazam itu sekali lagi antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah Kalau seandainya ada pendapat yang mengatakan lebih luas posisi multazam Ya kita ambil pendapatnya itu Kalau sepun sahabat misal berdiri di posisi yang lebih jauh Semoga itu bagian dari multazam Dan semoga setiap hajat sahabat hijab Bahwa Allah SWT Kemudian sahabat ada pertanyaan dari Teti Rostianti Ustadz sebetulnya bagaimanakah pakaian umroh yang benar untuk wanita Agar umrohnya sempurna Jazakumullah khair Ustadz Wah iya jadi pakaian umroh wanita semua anggota tubuh tertutup Kecuali wajah dan telapak tangan Nah mengenai warnanya akan lebih baik kalau sahabat-sahabat perempuan memilih warna hitam Karena tidak tembus pandang Ya sekali lagi jauhkan dari pakaian-pakaian yang berwarna-warni dan tembus pandang Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustadz bilakah waktu atau bulan yang paling sesuai untuk menjalankan ibadah umroh Dari segi cuaca dan jumlah para jemaah yang tiba di tanah suci Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk bulan-bulan ya paling nyaman disini Ya bulan-bulan sekarang ini sudah mulai masuk musim dingin Kemudian untuk sepinya sebenarnya Itu awal musim umroh setelah musim haji Itu bulan-bulan yang disini bisa dibilang tidak begitu rame Tapi kalau sekarang bulan November Desember suasanya seperti ini Bahkan kalau sore hari sudah sangat rame seperti ini sahabat Kemudian ada pertanyaan dari Odilia underscore Lia Apa ada vlog tentang hotel terdekat dan terbaik di area Masjid Nabawi Belum ada Insyaallah ya insyaallah sahabat dalam waktu dekat kita akan buat vlog Mengenai hotel-hotel di Masjid Nabawi Kemudian pertanyaan selanjutnya Dari Nadia Zaria Cerita awal mula merantau ke tanah suci Ceritanya Ini hanya bagian dari rezeki saja sahabat Dari lurus alia Ya dan Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk tetap tinggal disini Bisa bolak balik dari Lombok kesini sampai hari ini Alhamdulillah Kemudian pertanyaan dari Trunada dot 11 Disana lagi musim dingin atau musim panas Insyaallah bulan depan umrah Sekarang lagi musim panas Mau masuk ke musim dingin Semoga dimudahkan perjalanan umrahnya Pertanyaan selanjutnya dari Cot Baki Cot Assalamualaikum Ustadz Gimana sih tipsnya biar perempuan juga bisa mencium hajar aswat Jadi untuk sahabat-sahabat perempuan yang akan atau ingin mencium hajar aswat Usahakan ya 15 menit sebelum azan Ya itu berada di posisi di pintu keabah ini Berada di posisi tersebut ya Mendekati waktu azan Karena nanti ketika waktu azan Perempuan itu diberikan waktu sekitar 15 menit untuk antri mencium hajar aswat Kemudian pertanyaan dari Tanjung Dot Sparm Mau nanya Ustadz mengenai sumur zam-zam Ustadz Jadi posisi sumur zam-zam itu dulu berada di posisi ini Di ujung sana Ya sekitar 20 meter dari multa zam Tapi sekarang lantainya sudah tertutup Tadinya di lantai itu ada tulisan Bi'ru zam-zam Oke sahabat saya bacakan lagi pertanyaan dari Kari underscore prima Mas bisa infokan mengenai syarat dan tata cara badal umroh untuk orang tua yang sudah meninggal dunia Jadi syarat badal umroh atau badal haji itu hanya ada dua Yang pertama yang mengerjakan badal ini sudah melaksanakan ibadah umroh misalnya Kalau badal umroh Ibadah haji untuk badal haji Yang kedua yang kita niatkan itu sudah meninggal dunia Atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk datang ke sini Misalnya kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk sampai ke tempat ini Kemudian pertanyaan dari sandal.fatiyah Beli susu unta dimana ustad? Kalau kirim ke Jakarta bisa enggak? Pengen nyobain Beli susu unta itu dipertenakan unta Yang posisinya dekat dengan Masjid Udaibiyah Kurang lebih sekitar 23 kilo dari Masjid Al-Kharam Sampai ke Jakarta kemungkinan sampai Jakarta sudah basi Jadi susu unta ini karena tidak ada bahan pengawet dan lain sebagainya Jadi kurang lebih dua hari itu sudah kurang enak rasanya Kemudian pertanyaan dari Eca Shakila Assalamualaikum ustad Mewakili beberapa pertanyaan kawan saya Kenapa di Masjid Al-Haram mayoritas berbusana hitam Walau bukan orang Arab Kenapa rata-rata disini berbusana warna hitam Karena warna hitam ini sekali lagi tidak tembus pandang Dan kalau sahabat-sahabat yang datang umroh kesini melihat orang-orang Atau perempuan menggunakan warna hitam Ya memang karena itu Bahkan untuk peraturan di Saudi pun Ya semua harus menggunakan warna hitam Muslim atau non-muslim misalnya yang di luar Tanah Haram kota Mekah Mereka bebas dalemannya bebas Tapi harus menggunakan abaya yang berwarna hitam Sebagai penutup dari kaos dalem atau celananya Oke kemudian ada pertanyaan dari Ni.ketjipud Ustadz Assalamualaikum Jadwal mu'adzin dan imam sholat haramain diinformasikan dimana Syukran kathiro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bisa follow instagram yang di bawah Ini saya tuliskan nanti di bawah Itu ada jadwal-jadwal biasanya mengenai imam-imam Masjid Al-Haram Kemudian ada pertanyaan dari Rafani Khonsa 8 Ustadz bawa jamaah dari mana? Travel apa? Travelnya dari mana? Kebetul lah Iya Travel yang saya bawa itu tidak tentu Kadang travel dari Jakarta Kadang travel dari Bekasi Kadang travel dari Jawa Tengah Kadang dari Jawa Timur Kadang dari macam Tidak tentu Tergantung Dual Dan untuk sahabat-sahabat yang mau umroh Sahabat juga bebas mau ikut travel yang mana Tapi nanti kalau misalnya ada yang endorse travel Nanti saya akan revieukan travel tersebut Supaya sahabat yakin mengenai travel Oke Kemudian ada pertanyaan dari 7248.16 Insya Allah semoga saya bisa kembali lagi ke sana Amin Ustadz apakah boleh melakukan umroh berkali-kali dalam satu safar Misal umroh wajib dan umroh sunnah Semisal umroh sendiri Dengan Tidak ditemani pembimbing dari Terebal Bila ada jadwal ibadah mandiri Dan ambil mikrot sendiri ke Tan'im Nah mengenai ini Mengenai umroh yang berkali-kali dalam satu safar Ada yang membolehkan Dan Ada yang tidak membolehkan Sahabat Kalau meyakini Diperbolehkan sahabat tinggal Umroh Tapi kalau tidak Sahabat tinggal tidak umroh Bebas sahabat mau pilih yang mana Yang pasti Sahabat yang tidak umroh Tidak mencela orang-orang yang umroh Begitu juga yang umroh Tidak mencela orang-orang yang tidak umroh Kita tidak tahu bagian yang mana yang Allah terima Ibadah tersebut Allah wa'alam Ada banyak sekali Bukan bertanya Melainkan minta didoakan Sekali lagi Semoga sahabat-sahabat yang selalu berdoa Yang selalu nonton Yang sudah subscribe dan semuanya Di depan tempat terbaik ini Kita sama-sama berdoa Semoga Allah ijabah setiap hajat sahabat Saya tidak bisa membalas banyak sahabat Di seratus seribu ini Selain doa terbaik untuk sahabat-sahabat Semoga Sahabat-sahabat selalu dekat dengan haram ini Semoga sahabat-sahabat dimudahkan Setiap urusan sahabat Di dunia Dan Di akhirat nanti Amin Jadi ada pertanyaan lagi Dari Jerry.1 Boleh Ustadz ceritakan Tentang Pembesaran Masjidil Haram Sebelah utara Kemudian berdekatan dengan Haram Emergensi Hospital Banyak Penceritaan di kawasan King Fahad Dan di sebelah selatan Sofa Tapi kurang ke bagian ini Oke Mengenai bagian utara Di kawasan Ka'bah Jadi sekarang saya berada di bagian utaranya Ka'bah Posisi bagian utara Ka'bah itu Antara Setengah lingkaran Hijid Ismail Itu bagian utara Kemudian sahabat ada pertanyaan lagi Dari Olsip Sakib 30 Coba bikin konten review Tempat tinggalnya Kebetulan aku tinggal Menetap di jidah Barang keluarga Tapi aku bukan TKW Semoga Allah selalu Mempermudah setiap urusan Amin Dan Selalu Dalam melindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbah Review tempat tinggal Jadi kalau review tempat tinggal ini Sahabat Tidak ada yang menarik Di tempat tinggal Kurang lebih Tempat tinggal kita disini Itu sama seperti apartemen Apartemen Yang ada di tempat tinggal Sahabat Biasanya kita sewa rumahnya orang Arab Kemudian Kita tinggal sama teman-teman Ya saya tinggal dengan teman-teman yang lain Ya Tidak ada yang menarik disana Oke Kemudian sahabat ada pertanyaan dari Odi Wansa Gimana cara kejabal Nur Mbak Dasubuh Ustadz Dan kira-kira sebelum zuhur Bisa balik lagi Ke Masjidil Haram Agar gak kehilangan Pahala seratus ribu kali lipat Kalau pergi kejabal Nur Didekat waktu sholat Wajib Akhir Desember saya berangkat Insya Allah Kalau ada kesempatan Bisa temenin kejabal Nur Ustadz Mumpung seratus ga Insya Allah Untuk kejabal Nur Paling nyaman itu Naik gunung itu Setelah sholat asar Jadi setelah sholat asar Naik gunung Ya nanti sahabat bisa Sansetan disana Malam juga bisa disana Lihat pemandangannya Seperti apa Mengenai seratus ribu Keutamaan Di dalam Di kota Mekah Itu sama dengan kita Bersedekah seratus ribu dirham Di tempat lain Kemudian sholat Satu kali di Tanah Haram Kota Mekah Itu ganjarannya Atau keutamaannya Sama dengan Seratus ribu kali sholat Kemudian pertanyaan Dari Millati.hanifa Assalamualaikum Ustadz Mau nanya Gimana cara Dapetin paket umroh Yang murah Tapi tinggalnya Di pelataran masjid Doakan saya dan keluarga Yang terbaik Dan dimudahkan Jalan serta Dimurahkan rezeki Supaya bisa balik Kesana Setiap tahunnya Untuk doa Amin Kemudian Bagaimana Dapetin paket umroh Cara dapetinnya Susah kayaknya Karena Biasanya Paket-paket Yang tinggal Di sekitar Pelataran masjid Itu memang Agak mahal Si paketnya Tapi Sekali lagi Mahal dan murahnya Itu tergantung Di saat kita Punya uang Atau tidak punya uang Semoga Allah mudahkan Rezeki Artinya Walaupun Jumlahnya Banyak Jumlah Jutaannya Banyak Tetapi saat itu Allah berikan Rezeki yang berlimpah Artinya Mungkin itu bisa jadi Sesuatu yang Murah Untuk sahabat Amin Jadi Itu saja sahabat Ya Pertanyaan Dan doa Doa sahabat Suri hari ini Saya bisa jawab Dan saya bisa Sampaikan Semoga Allah Ijabah Sekali lagi Setiap doa Yang sahabat Sudah Minta kepada Allah Setiap sahabat Setiap doa Yang sahabat Mohon kepada Allah Mudah-mudahan Allah mudahkan Urusan sahabat Mudah-mudahan Sahabat selalu Dekat dengan Haramain Dan semoga kita Menjadi sahabat Di dunia Dan kita bertetangga Di surganya Allah Kalau Misalnya nanti Sahabat mau Q&A lagi Sahabat bisa komen Di bawah Kita adakan Q&A lagi Atau tidak Nanti kita bisa Q&A di Masjid Nabawi Oke itu saja Jazakumalakfirullah Sampai ketemu Di vlog selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh